Dan pemirsa kita akan langsung menghubungi reporter MNC Media Asdar Zula untuk mengetahui informasi terkini pasca ledakan di kendari. Ya Asdar, bagaimana perkembangan terbaru dari ledakan di rumah wali kota di sana? Pribadi wali kota kendari Asrun, lokasi terjadinya ledakan. Dan untuk kondisi saat ini, sejumlah aparat kepolisian masih terus berjaga-jaga. Dan rumah pribadi Asrun ini sudah diberikan garis polisi. Jadi kondisinya masih ada sedikit kerusakan di depan dari polisi ke beberapa kaca di pos Satpol PP. Masih berhampuran. Untuk kronologisnya, sekitar 7.30 waktu di Indonesia Tengah, dilaporkan ada ledakan. Ledakan itu konfirmasi tadi dengan Kapolda Sultra, Brigjen Polisi, Anda Puli Resdianto. Kami sudah konfirmasi bahwa ledakan titik pusatnya adalah di dapur di rumah pribadi wali kota kendari. Tapi untuk korban, untuk korban tidak ada. Korban hanya ada kerusakan-kerusakan yang parah di rumah pribadi Asrun. Nah, sejauh ini polisi juga belum bisa menyimpulkan apa motif dari ledakan ini. Dan mereka juga hanya memastikan bahwa ledakannya cukup kuat. Cukup kuat, tapi untuk motifnya, motifnya itu belum diketahui. Dan pihak kepolisian Sulawesi Tengah juga masih menunggu tim lepon dari Makassar untuk melakukan identifikat di lebih jauh lagi. Lalu siapa yang berada di rumah pada saat kejadian? Untuk konfirmasi dari Kapolda juga dan informasi di lokasi kejadian bahwa yang berada di rumah pribadi wali kota saat itu memang anak wali kota, Andriyat Madi Putra, bersama istrinya. Tapi sudah dipastikan anak dari wali kota tidak mendapatkan luka seperti itu? Bagaimana keadaan? Ini informasi yang konfirmasi dari Kapolda bahwa anak wali kota, Andriyat Madi Putra tidak mengalami luka sudah diamanakan mungkin di rumah jabatan atau di mana sekarang kami juga belum mendapatkan konfirmasi di mana keberadaannya. Hanya saja memang dikonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa hanya terjadi beberapa perusahaan yang cukup parah di bagian Gapur dan kaca di bagian pos Satpol PP. Ya lalu memang motif belum diketahui. Namun apakah ada ancaman sebelumnya? Benarkah ada hubungan dengan pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari mendatang? Nah itu dia. Kita juga belum bisa memastikan apakah ini ada kaitannya dengan persoalan pilkada. Tetapi kita juga masih mencari informasi yang jelasnya bahwa ada ledakan dan bahwa hubungan dengan pilkada polisi juga belum bisa memastikan karena masih melakukan penyelidikan. Lalu selanjutnya apakah bisa Anda laporkan di mana saat ini informasi keluarga dari wali kota? Wali kota saat ini pada saat kejadian dia tidak berada di rumah untuk di rumah di lokasi ledakan keluarga sekitar juga masih berkerumun masih tetap berada di sekitar lokasi kejadian menyaksikan kondisi dari jarak dekat rumah pribadi wali kota kendari Asrun tentang bagaimana kerusakannya. Tapi sekarang lokasi kejadian sudah di garis polisi ada sekitar radius garis polisi ini sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali.